Banyaknya kasus terkonfirmasi positif COVID-19 yang dialami oleh para pedagang di beberapa wilayah di Bali menunjukkan kesadaran para pedagang minim dalam menerapkan protokol pencegahan COVID-19. Hal ini juga terlihat pada beberapa pedagang di sejumlah pasar di wilayah Kabupaten Buleleng. Satpol PP Kabupaten Buleleng melakukan sidak di sejumlah pasar di Kabupaten Buleleng. Sidak tersebut menyasar para pedagang dan pembeli yang tidak menerapkan standar protokol pencegahan COVID-19. Salah satunya adalah minimnya kesadaran para pedagang dan pembeli dalam menggunakan masker. Menyikapi kondisi tersebut beberapa anggota Pol PP memberikan sosialisasi dan edukasi kepada pedagang dan pembeli agar selalu mematuhi protokol pencegahan COVID-19. Kasat Pol PP Kabupaten Buleleng Putuartawan menjelaskan, Sesuai melihat kondisi di lapangan, memang kesadaran warga dalam protokol pencegahan COVID-19 sangat minim. Pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan kegiatan ini, guna pencegahan lebih dini. Perkembangan COVID-19 ini didominasi oleh pasar-pasar tradisional, sehingga kami dari Satuan Polisi Pamungkeraja bersama seluruh anggota Pol PP untuk melaksanakan operasi di pasar-pasar, utamanya menyangkut protokol kesehatan. Jadi, sudah kita tahu bersama, kesadaran masyarakat tentang protokol kesehatan masih rendah. Itu kita pahami dan kita akui seperti itu. Kemudian yang kedua, kita lihat bersama juga di wilayah pasar, tempat cuci tangan rasanya masih kurang. Termasuk juga beberapa kebersihan. Memang akui juga kurang sulit untuk menyikapi hal. Hartawan berharap segala kekurangan yang ada di pasar dapat segera dibenahi oleh semua pihak di pasar, baik pengelola, pedagang, maupun masyarakat.